Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, di channel Dhani Desain. Kemarin ada yang request kayak gini teman-teman. Bang Dhani, coba cari aplikasi penghasil uang tanpa modal, tanpa deposit, tanpa undang teman. Oke, saya carikan. Nah, dan di sini akan saya jawab pertanyaan itu, sebuah aplikasi penghasil uang tanpa deposit, tanpa undang teman dibayar dolar ya teman-teman. Dan untuk bermain di aplikasi ini dan menghasilkan uang, kita cukup modal HP aja. Dan untuk bermain di aplikasi ini, kalian nggak perlu KTP, cukup modal email, dan cocok banget untuk semua kalangan, bahkan anak SD atau mungkin kalian yang sudah bekerja atau emak-emak, itu juga bisa ikutan bermain di aplikasi ini dan menghasilkan uang. Aplikasi ini juga bisa dijadikan sebagai penghasilan utama ya untuk beberapa kalangan. Dan untuk metode penarikannya, bisa menggunakan Paypal ya, meskipun tersedia dua metode penarikan yang lainnya, namun saya lebih merekomendasikan kalian untuk menggunakan Paypal. Dan pastinya aplikasi ini sudah terbukti membayar ya, karena sudah go internasional ya teman-teman. Sebelum kita bahas lebih detail tentang aplikasi ini, silakan yang belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya kalian nyalakan agar kalian bisa mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Jangan lupa untuk komentar positif, like, dan share video ini juga ya teman-teman. Dan waspada selalu dengan skim call, hati-hati modus penipuan yang mengatasnamakan channel ini, karena channel ini tidak pernah menghubungi siapapun, dan tidak pernah meminta sesuatu apapun, apalagi informasi pribadi dari kalian semuanya. Dan yang pengen request aplikasi penghasil uang, bisa langsung aja ketikan di kolom komentar ya teman-teman. Dan yang pengen tahu tentang aplikasi penghasil uang lainnya, silakan cek video yang ada di channel ini. Oke, langsung aja kita bahas tutorialnya. Ini adalah sebuah website penghasil uang, di mana kita bisa mengupload foto, video, dan kita bisa menghasilkan uang dari website ini. Buat kalian yang baru pertama kali mendaftar, itu pastinya ada di level yang paling bawah ya, yaitu level 1. Kemudian nanti secara bertahap akan naik ke level 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk yang pertama kali mendaftar, kalian yang level 1, itu jangan pesimis ya, karena kalian juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dan buat teman-teman yang rajin upload foto, video, dan sebagainya, kemungkinan untuk naik levelnya itu semakin cepat ya teman-teman, dan potensi penghasilan teman-teman bisa mencapai 500 USD per bulannya. Bahkan penghasilannya ada yang lebih dari itu ya teman-teman. Dan di website ini juga, kita itu bisa men-setting berapa minimal penarikan yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini saya men-setting 36 USD, dan ketika saldonya mencapai 36 USD, maka secara otomatis website tersebut akan mengirimkan saldo ke Paypal kita ya. Dan ini adalah bukti penarikan 35,09 ada pajak ya, ini sebenarnya 36. Kemudian, untuk websitenya namanya adalah Shutterstock, dan ini adalah sebuah website penghasil uang, setiap kali kita meng-upload foto, video, dan juga ada musik ya. Dan ini adalah sebuah website yang sudah dari dulu sampai sekarang sudah terbukti membayar ya teman-teman. Dan di website ini, kita itu cukup model HP aja untuk menghasilkan uang ya. Dan kalian bisa memotret atau memfoto lingkungan sekitar kalian, asalkan pencahayaannya cukup, pasti hasilnya bakalan bagus ya. Dan di sini, kita itu bisa menemukan hampir semua gambar itu bisa kita cari di sini. Dan mereka yang mencari gambar di website ini, rela membeli dengan harga mahal ya teman-teman. Bahkan di sini saya itu iseng-iseng mencari sebuah gambar yang ya bisa kita bilang seperti ini ya, saya mencari TAI, cuman di sini saya ketikan dalam bahasa Inggris ya. Dan akhirnya gambar itu pun muncul ya teman-teman, bayangin aja. Gambar kayak gini aja bisa kita temuin di website ini ya. Jadi semua gambar, semua foto bisa kita upload. Kemudian buat teman-teman yang ada di daerah pedesaan atau di lingkungan yang mencerminkan nature atau alam dengan pemandangan yang bagus, itu potensinya besar banget ya. Teman-teman bisa potret aja, kemudian kalian upload di sini. Kemudian buat ibu-ibu rumah tangga yang hobinya masak ya, kalian bisa memfoto dapur kotor kalian. Jadi di sini semua foto bisa kalian upload, bahkan dapur kotor pun, piring kotor dan semuanya. Silahkan kalian foto dan bisa kalian upload di sini ya. Dan itu bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Dan buat cewek-cewek nih atau cowok-cowok yang hobinya selfie. Nah di sini kalian juga bisa menghasilkan uang dengan foto selfie. Contohnya seperti ini, silahkan kalian foto sesuai dengan selera kalian. Karena foto-foto kayak gini bakalan banyak banget yang nyari ya. Dan kalian bisa menghasilkan uang cukup dengan model HP aja, foto selfie ya teman-teman. Nah selanjutnya, buat teman-teman yang mungkin hobi kuliner nih, yang biasanya sering upload foto di Instagram sebelum makan foto dulu. Nah ini kesempatan kita untuk mengupload foto-foto atau momen-momen istimewa ke website ini. Kemudian untuk mendaftar, silahkan kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Dan teman-teman bisa melengkapi semua ini ya. Bisa mengisikan full name, display name, email, dan password yang akan kalian gunakan di website ini. Jika semuanya selesai, kalian tinggal klik aja next. Dan jika sudah selesai, kalian cek aja inbox dari email kalian. Kemudian silahkan kalian klik linknya untuk memverifikasi alamat email teman-teman. Dan setelah itu silahkan isikan full data lengkap untuk alamat dan sebagainya. Kemudian jika sudah selesai, kalian klik aja next. Dan buat teman-teman yang modal HP aja, bisa download aja langsung aplikasinya di Google Play Store. Namanya adalah Shutterstock Contributor ya. Dan jangan mendownload yang ini ya, karena ada dua. Yang satu untuk kreator dan yang satunya untuk pembeli. Jadi kalian pilih yang pertama. Kemudian setelah semuanya selesai mendaftar, kalian bisa langsung aja menuju ke dashboard. Dan tampilan dashboardnya tuh kayak gini. Setelah itu langsung aja teman-teman klik upload konten di bagian dashboard. Kalian bisa memilih foto semuanya yang kalian sudah jepret ya, yang sudah kalian pilih. Kemudian kalian tinggal drag and drop aja. Kemudian nanti secara bertahap akan di upload. Dan jika sudah di upload, kalian klik aja di bagian next. Kemudian selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengisi deskripsi dari masing-masing foto. Misalnya yang foto kucing ini ya. Di situ saya memilih jenisnya, tipenya itu foto. Kemudian bisa juga ilustrasi ya, tergantung kalian. Dan di bagian deskripsi silahkan isikan kata-kata yang sekiranya orang-orang tuh banyak mencari ya. Misalnya seperti ini, saya mengisikan animal pet. Kemudian yang berkaitan dengan kunciknya. Misalnya seperti cat, kemudian pussycat, ada juga funnycat. Intinya semua yang berkaitan dengan gambar-gambar tersebut. Jadi kalian bisa meng-upload fotonya setiap hari kalau bisa ya. Foto itu di-upload setiap hari. Kemudian yang sekiranya kondisi pencahayaannya bagus. Nah setelah kita isi di bagian ini, silahkan kalian isikan juga semuanya. Nah kemudian di sini kalian isikan keyword. Dan keywordnya biasanya di bagian bawah ini. Tinggal kita klik-klik aja ya teman-teman. Maksimal untuk keywordnya. Kalian bisa memilih 50 kata. Kemudian jika ini semuanya sudah selesai. Kalian bisa klik aja di bagian save di pojok kanan atas. Dan kalian bisa berganti ke gambar-gambar atau foto-foto berikutnya untuk diisikan bagian deskripsinya. Nah jika semuanya sudah selesai kalian isi dari semua foto-foto yang sudah kalian upload. Jangan lupa untuk klik submit ya. Jadi satu foto yang sudah kita selesai isi deskripsi kita submit. Kemudian kita bisa kembali lagi ke bagian yang tadi untuk mensubmit gambar-gambar yang lainnya. Kenapa harus di-submit? Karena foto yang kita upload atau video yang akan kita upload itu nantinya sebelum di-publish akan di-review dulu oleh bagian kontribut. Nah kemudian untuk payment information di sini ada 3 penarikan ya. Ada Payoneer, ada Paypal, dan juga ada Skrill. Dan saran saya kalian bisa menggunakan Paypal aja. Kemudian masukkan aja email Paypal kalian di sini. Kemudian jika sudah selesai kalian pilih aja minimal payout yang berapa. Kalau saya 36 tadi ya. Dan jika semuanya sudah di-setting, setiap tip mencapai 36 dolar akan langsung dikirimkan ke akun Paypal kita. Oke teman-teman demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum Wr. Wb.